Intro Mimpi generasi muda untuk menjadi sumber daya manusia pariwisata yang unggul kini dapat diraih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru di 6 perguruan tinggi negeri pariwisata Penerimaan mahasiswa baru ini terintegrasi dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata atau SBMPTNP tahun 2022 Melanjutkan pendidikan di PTNP tidak hanya untuk mencetak SDM unggul pariwisata dan ekonomi kreatif Tapi juga wira usahawan muda dan pemimpin mandiri di sektor pariwisata Dan salah satu kunci utama untuk mewujudkan pemulihan dan pembangunan pariwisata Indonesia Terletak pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya Karena bagaimanapun juga bisnis pariwisata adalah bisnis experience atau bisnis pengalaman Yang sangat-sangat membutuhkan keterampilan dan inovasi dari setiap individu yang terlibat Orientasi penerimaan mahasiswa baru tahun ini menitikberatkan pada karakter, kepribadian, minat, dan kemampuan sebagai calon insan pariwisata Seleksi masuk bersama ini dibuka untuk seluruh tamatan SMA sederacat, baik dalam maupun luar negeri Di mana pendaftaran dibuka secara online tanggal 1 Maret hingga 27 Mei 2022 Tim Liputan Ainews melaporkan Dan selamat menikmati